Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya Yaitu pelajaran PPKN untuk kelas 9, bab 3 Nah disini kita akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat Bandasan hukumnya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alin yang keempat Dan ada di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar alin yang keempat itu ada Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Selanjutnya bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Selain mengenuh teori kedaulatan rakyat Negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum Di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib mendunung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia Yang pertama Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Yang kedua Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Yang ketiga Negara Indonesia adalah negara hukum Selanjutnya Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR Yang kelima Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Dan yang terakhir MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat Dan kreten yang berarti pemerintahan Nah berarti secara harfiah demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat Abraham Lincoln mengatakan bahwa Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Jadi dalam negara demokrasi Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan Atau kekuasaan ada di tangan rakyat Nah hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat Budi Arjo mengemukakan sejumlah syarat dasar Untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis Di bawah rule of law atau peraturan hukum Sebagai berikut Yang pertama perlindungan konstitusional Yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memukah Yang ketiga pemilihan umum yang bebas Empat kebebasan untuk menyatakan pendapat Lima kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi Enam pendidikan keluarga negaraan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia Karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat Nah apa itu pengertian dari musyawarah mufakat? Musyawarah berarti pembahasan untuk menyakukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak Atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas Nah apa itu dominasi mayoritas dan atau tirani minoritas? Dominasi mayoritas memiliki makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar Dengan mengabaikan kelompok kecil Sedangkan makna dari tirani minoritas yaitu kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Kelompok minoritas maupun mayoritas itu memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila Nah ini adalah perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya Disini ada demokrasi liberal dan demokrasi sosialis Kita lihat demokrasi Pancasila Yang pertama itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan Sedangkan di demokrasi liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi Dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi Kalau di demokrasi sosialis itu mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi Yang kedua di dalam demokrasi Pancasila itu keputusan diambil dengan musyawara mufakat Nah kalau di dalam demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak 50.1 Kalau di dalam demokrasi sosialis keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas Perbandingan selanjutnya di dalam demokrasi Pancasila Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara Kalau di demokrasi liberal Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara Nah di demokrasi sosialis Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang pahesah Perbandingan selanjutnya di demokrasi Pancasila Tidak dikenalnya dominasi mayoritas dan pirani minoritas Kalau di demokrasi liberal Keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya Sedangkan jika di demokrasi sosialis Suara mayoritas memiliki kelompok besar masyarakat Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menunggungkan segalanya Nah itu adalah sedikit perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain Di sini ada demokrasi liberal dan demokrasi sosialis Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara Yaitu secara langsung dan tidak langsung Nah contoh pelaksanaan demokrasi secara langsung ini adalah Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Serta pemilihan kepala desa Kalau contoh dari pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah Adanya lembaga perwakilan rakyat Yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat Dalam pemerintahan Ini ada DPR, DPD, DPRT Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi Dilaksanakan berdasarkan atas asas langsung Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil DPRT yang kita kenal Pengertian langsung yaitu bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung Sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara Ini asas pemilu ya Asas pemilu selanjutnya yaitu ada umum Mengandung arti bahwa semua warga yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berhak mengikuti pemilu Hal ini diberikan tanpa memilih jenis kelamin Hal ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin Suku, agama, ras, pekerjaan dan lain sebagainya Asas pemilu selanjutnya yaitu ada bebas Bebas disini memiliki makna bahwa Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu Memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun Asas pemilu selanjutnya yaitu ada rahasia Memiliki makna bahwa Dalam asas ini memberikan jaminan bahwa Para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya Tidak akan diketahui oleh siapapun yang menjalin apapun Ini yang dimaksud dengan asas pemilu rahasia Asas pemilu yang selanjutnya yaitu jujur Jujur disini mengandung arti bahwa Penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, serta pemilu Pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nah asas pemilu yang terakhir yaitu adil Asas adil ini menjamin bahwa Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama Serta bebas dari kecurangan pihak menanggung Oke itu adalah materi yang kita bahas untuk video kali ini Berarti akan ada satu video lagi untuk top 3 Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb